Shin Tae-yong sebar kabar gembira, satu pemain Liga Inggris bersedia bela Timnas Indonesia Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong sebar kabar gembira jelang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 Shin Tae-yong sendiri kabarnya bakal mendapatkan nama baru untuk memperkuat Timnas Indonesia Saat ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal mengasuh Timnas U23 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 Dikabarkan salah satu pemain yaitu Nathan Chuaon sudah bersedia membela Timnas Indonesia Nathan Chuaon sendiri merupakan pemain berposisi sebagai back kiri dan back tengah Pemain kelahiran kota Rotterdam tersebut bertinggi 191 cm Beruntungnya lagi, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tampil untuk klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City Tentu, ia masih tampil satu liga dengan sosok back tengah Timnas Indonesia sebelumnya yaitu Lekan Bagot Nathan Chuaon sendiri baru berusia 21 tahun Sehingga masih bisa membela Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal kesediaan Nathan untuk membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi Ujar Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers pada hari Selasa di Swiss Blotel, Solo Dan pemain tersebut memang sepakat Dan setuju mau ganti keluarga negaraan dirinya, ujarnya Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tak mau terburu-buru untuk meneruskan proses naturalisasi pemain 21 tahun tersebut Shin Tae-yong bakal melihat terlebih dahulu permainan Seng pemain di Swansea City Jika sudah lolos dalam seleksinya Jika sudah lolos dalam seleksinya, EKS pelatih Timnas Korea Selatan tersebut bakal meneruskan permintaan naturalisasi ke Ketua Umum PSSI, Eric Thohir Shin Tae-yong bakal melihat terlebih dahulu permainan Seng pemain di Swansea City Jika sudah lolos dalam seleksinya, EKS pelatih Timnas Korea Selatan tersebut bakal meneruskan permintaan naturalisasi ke Ketua Umum PSSI, Eric Thohir Tetapi saya belum memutuskan sebelum atau saya melihat permainannya seperti apa, ujar Shin Tae-yong Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa Nanti dibicarakan dengan Pak Eric Thohir, Ketua Umum PSSI Untuk keputusan akhirnya bakal dibicarakan nantinya, ujarnya Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berfokus pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 untuk Timnas U23 Indonesia Tentu, sosok Nathan Chuaon belum tersedia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 Jika melihat proses naturalisasi sebelumnya, maka Nathan baru bisa membela Timnas U23 Indonesia pada turnamen Piala Asia U23 tahun 2024 Tentu, syaratnya timnas U23 Indonesia harus lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 Melalui jalur juara grup atau lewat jalur runner-up tahun terbaik Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.